Tukang sihir. Semoga Allah malah alatnya. Menulis salah satu surat Al-Quran Al-Karim dengan huruf-huruf terpisah dan terbalik. Kadang-kadang disambung, kadang-kadang hurufnya dipisah. Dan terbalik. Yaitu ditulis bagian akhirnya dulu baru kemudian bagian awal ini. Setelah dia membaca mantra yang berbau syirik sehingga jin pun datang. Lalu dia menyuruhnya melakukan apa yang dia kendaki. Atau apa yang dia inginkan. Itu mantra-mantaranya apa? Jangan ada yang bertanya. Bahaya nanti kalian. Maka itu ada bacaan-bacaan tertentu, bertawasul. Kadang-kadang menggunakan kata al-ajal, al-ajal, as-sa'a, as-sa'a, al-wah, dan seterusnya. Dan dihafal. Itu kadang-kadang menggunakan dan aksan tu'alaikum fulahan, itu disebut nama jinnya. Kemudian menghadirkan jin. Lalu dia meminta apapun kepada jin. Dan jin pasti akan melaksanakan perintahnya. Cara tanjin yang kita sebutkan menyebab bintang. Cara tanjin menyebab bintang. Dia menunggu bintang tertentu. Muncul, baru dia meminta tolong. Cara ini disebut juga ar-ros. Ar-ros itu apa? Karena dengan cara ini seorang tukang syir akan memantau munculnya bintang tertentu. Kan ada bintang-bintang tertentu dia menunggu bintang tersebut muncul. Kalau bintang tersebut sudah muncul kemudian berbicara dengan bintang tersebut dengan membaca mantra-mantra sihir. Ketika dia menunggu menanti-nanti salah satu bintang ketika bintang itu muncul dia baca mantra-mantra kepada bintang tersebut. Selanjutnya membacakan mantra lain yang mengandung kesyirikan dan kukufuran kepada Allah setelah itu dia melakukan beberapa gerakan yang dia akui gerakan-gerakan gerakan tersebut dapat menurunkan spiritual bintang-bintang padahal sebenarnya hal itu merupakan bentuk penimbahan bintang tersebut selain dari Allah SWT. Maka dia membaca menunggu bintang tersebut muncul ketika bintang itu muncul dia membaca mantra-mantra dan dia melakukan gerakan-gerakan tertentu dia merasa bahwa nanti ada ilmu dari bintang tersebut diturunkan ke badan pada itu ada berbau ke musyirikan meskipun orang tersebut melakukan gerakan tersebut tidak menyadarinya kadang-kadang ya di luar ya sesuatu yang tidak bisa dikendalikan ini foto wanita itu di kunci pakai gembok ini gembok yang ini menggunakan kalau gak salah rambutnya atau bekas bajunya ini rambut itu dibakain gembok artinya wanita itu digembok seumur hidup yang gak bisa kemana-mana ya dan digembok artinya biar tidak nikah dan seterusnya ya tidak punya keturunan dan lain seperti itu itu namanya cara al-atar memanfaatkan benda bekas pakai benda yang digunakan oleh si pasien tersebut seperti wanita ini kan dia menggunakan nih ada fotonya dia menggunakan gembok dia gembok ya dibulungin terus digembok tuh fotonya dibacain mantra-mantra wanita tersebut bisa tidak hamil bisa tidak nikah bisa dia menjauhi keluarga dan seterusnya tapi dia menggunakan bekas daripada wanita tersebut menurut cara ini si penyihir akan meminta beberapa barang bekas pakai dari si pasien seperti apa sabu tangan penutup kepala seperti jilbab dan lain atau peci baju atau sepakat kain dan lain sebagainya yang masih berbau keringat si pasien tersebut caranya harus ada masih ada keringatnya belum dicuci kemudian si penyihir itu akan mengikat ujung sabu tangan itu dia mengikat ujungnya coba apa yang dia lakukan lalu mengukurnya sepanjang empat jari dan sapu tangan itu dipegang dengan kuat lalu dibacakan surat atakathur atau surat pendek lainnya dengan suara yang keras selanjutnya si penyihir itu membacakan mantra yang berbau syirid secara pelan berarti di luar dia baca surat takathur tapi di dalam dirinya dia membaca mantra-mantra yang berbau kemusyrika kemudian memanggil jin selaya berkata jika penyakit wahai jin fulan disebutin namanya jika penyakit yang dideritannya itu contoh ada orang sedang sakit dia pakai jilbab dia ngambil jilbamnya ujungnya diikat dan dipegang dengan kenceng lalu dia memanggil jin wahai jin jika penyakit yang dideritannya itu disebabkan oleh jin maka pendekanlah sapu tangan ini atau kain ini dan jika penyakit itu akibat keringkian hasun maka panjangkallah sapu tangan itu berarti yang pertama kalau dia ketika mengikat ujungnya dia memanggil jin dengan kenceng maka dia bilang apa jika yang dideritakan penyakit oleh fulan ini karena jin diguna-guna maka pendekanlah sapu tangan ini tapi kalau dideritanya karena dengki orang hasun maka panjangkallah sapu tangan ini dan jika penyakit itu termasuk dari bagian kedokteran tuh bayangkan sampai dia bisa tahu ya berarti jin sudah disebut dengki sudah disebut hasun ketiga dokter maka hendaklah kain membiarkan kalian membiarkan sebagaimana wujudnya artinya tidak panjang tidak pendek diamkan aja begitu kemudian tukang sihir itu akan mengukurnya sekali lagi jika dia mendapatkan sapu tangan itu terlalu panjang melebih empat jari maka si penyihir itu akan mengatakan anda terkena penyakit dengki dia bisa tahu dan jika sapu tangan itu pendek maka dia akan mengatakan anda ini telah dirasuki jin atau diguna-guna dan jika dia mendapatkan sapu tangan itu seperti adanya artinya tidak panjang tidak pendek maka empat jari maksudnya maka dia akan mengatakan tidak ada masalah dengan diri anda silahkan berkonsultasi ke dokter atau berubat ke dokter itulah cara jin atau cara si tukang sihir menghadirkan dan mendatangkan jin kepadanya agar dia bisa meminta tolong kepada jin tersebut 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 Terima kasih.